Larangan mudik yang diberlakukan pemerintah tidak menyuruhkan para pemudik untuk tetap pulang ke kampung halaman mereka. Mereka memilih mudik lebaran lebih awal sebelum tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Warga mudik lebaran itu terpantau di jalur Panturak, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 29 April 2021. Banyak pengendara hendak melakukan perjalanan mudik terlihat dari barang bawaan mereka di kendaraannya. Di lokasi itu mereka juga diperiksa oleh jajaran Polres Metro Bekasi. Para pemudik itu dicek kelengkapan surat hasil swab antigen. Jika tidak memiliki surat keterangan hasil swab antigen, maka mereka wajib menjalani swab antigen yang telah disediakan di lokasi posko pengamanan secara gratis. Darso, seorang warga bersama dengan keluarganya hendak pulang ke kampung halamannya di Banyumas, Jawa Tengah. Dia bersama dengan 3 orang hendak mengundik menggunakan bajai biru, tampak barang bawaan memenuhi area dalam dan atap bajai. Laju bajai mereka dihentikan saat melintasi jalur pantura Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka dihentikan aparat kepolisian Polres Metro Bekasi bersama dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Bekasi yang telah melakukan operasi pengetatan larangan mudik. Petugas mengampirinya dan menanyakan kelengkapan surat hasil swab antigen. Namun mereka tidak memilikinya, sehingga mereka diminta turun untuk menuju posko untuk melakukan swab antigen secara gratis. Lalu, Darso sekeluarga menjalani swab antigen. Dia dan sejumlah keluarganya tampak tegang saat hidung dicolek oleh petugas kesehatan. Selesai itu, mereka diminta untuk menunggu hasilnya. Setelah sekitar 15 menit, hasil tes pun keluar dan mereka dinyatakan non-reaktif. Kemudian mereka dipersilakan kembali melanjutkan perjalanannya dan dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan isolasi mandiri selama 5 hari ketika sampai atau tiba di kampung halamannya. Kepada awak media, Darso menuturkan pihaknya sudah mengetahui mengenai aturan larangan mudik tersebut. Oleh karena itu, dia dan sekeluarga memilih untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal. Terima kasih telah menonton!